Intro Hari ini kami tim Peduli Sesama bersama dengan tim Paksel Jakarta Barat Nah kita akan membagikan 200 paket nasi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan Nah ini gimana nih Bang? Hari ini kegiatannya nih menurut Abang gimana? Apakah kita harus terus berbuat baik membagikan masyarakat atau gimana nih Bang? Ya terima kasih pertamanya kepada tim Yayasan Tanpeng Harapan yang sudah mengajak kami dari Paksel Kom Jakarta Barat Yang dimana sangat antusias kami membantu berkolaborasi untuk memberikan donasi berpemakanan Dan harapan kami kita bisa terus melakukan kegiatan ini yang positif dalam mengantarkan kebaikan Kepada semua orang yang ada di sekitar kita Jadi harapan kami tetap berjalan terus Oke Sampai ke depannya Siap jadi Paksel punya slogan Antarkan kebaikan Antarkan kebaikan Siap kalau Peduli Sesama dari tangan pengharapan punya slogan bangkit lagi Nah jadi terus bangkit lagi dan mengantarkan kebaikan buat orang luar Untuk itu ikutkan terus kita akan membagikan nasi kepada saudara-saudara kita Let's go Sikat 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 Mereka bukan tipikal anak yang, kalau puji tahan ya aku dapet mereka itu bukan tipikal anak yang bandel, yang rusuk kayak gimana. Padahal kan ya tempamin banget, tantrum banget, oh namis, marah gitu. Mereka tipikal anak-anak. Jadi mereka masih bisa ya sekalipun ada lah anak-anak. Ngeliat background-nya mereka ya kakak ya, kalau kita lihat background-nya ya ada yang ditinggal dengan orang tuanya, ada yang ditinggal dengan anak. Cuma kalau misalkan juga secara etitut, mereka enggak jauh beda, kok sama etitut yang anak yang punya orang tuanya, termasuk oke juga. Tinggalnya di lingkungan yang itu emang kurang banyak ya. Cuman mereka termasuk oke etitutnya secara karakter, oke, antusiasnya mereka. Di anak-anak sih emang beda-beda ya karakternya dikasih tuhan ya, cuman kayak gimana caranya kita supaya bisa ngebentuk mereka itu karakternya bisa lebih berbentuk lagi gitu. Jadi lebih terarah. Secara personal, ini memang sangat excited lah ya buat ikut terlibat dalam program bersama gitu membantu teman-teman di luar sana dalam berbagi dari mungkin dari tahun lalu kita udah mulai jalan setidak pandemi. Dan itu menurut saya personal itu sangat bermanfaat. Karena kita enggak perlu nunggu orang lain, tapi kita sendiri harus menggerakkan diri kita sendiri lu untuk membantu teman-teman yang lain. Termasuk kita terlibat dalam program dari Yayasan Tahun Pengarapan. Nah disitu kan kurang lebih kita ikut terlibat kolaborasi, partneran dengan Pexel terutama dan inline juga dengan tagline kita. Sebenarnya kita kan antarkan kebaikan. Jadi kita ingin berpengaruh bagi orang sesama di luar kita gitu. Jadi bukan cuman sekedar kita mikirin dari sendiri, tapi kita harus ada berbagi dan berdampak buat orang lain. Sehingga program-program ini sebenarnya sangat baik dan kenapa kita tetap ikut terus gitu. Ikut terus terlibat dalam program ini dan kita pun berharap bersama-sama kita bergantin tangan buat bisa membantu teman-teman atau orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan. Jadi harapannya program ini bisa tetap berjalan terus ke depan dan dari Yayasan Tahun Pengarapan bisa mendapat berkat-berkat lebih dan Pexel juga mendapat berkat lebih. Sehingga kita bisa salurkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Awalnya di luar ekspektasi lebih berbeda ketika kita terjun langsung. Nah kayak feel-nya kita dapat ketika mereka ke tempat-tempat yang seperti ini wah ternyata ya kita bisa lihat dari pengalaman ini ya mungkin ada orang yang memang sangat keturangan tapi dan kita merasa tersentuh gitu secara personal secara perasaan kita melihat mereka yang dimana sekarang kita yang terjun langsung. Kita pengen ikut terlibat terus dalam program seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar kita untuk kalau secara kami di profesional kerja mendapatkan upah tapi kita pun harus memberi. Jadi itu harus balance. Jadi kita harus membantu apapun sekecil apapun kontribusi kita dalam melakukan kegiatan ini ya seharusnya itu sangat mulia lah tugasnya ya walaupun kita tidak mengharapkan balasan apapun dari orang-orang yang kita distribusikan seperti itu. Setulis hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sama hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulis hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.